Cara polisi menangani dulu nih Mas Reza, kasus kecelakaan Lalu lintas, yang Sepertinya, kasusnya sederhana Tapi kok menjadi rumit Seperti ini, Mas Reza Ya Kerja teman-teman di Kepolisian pada kasus ini Berlangsung ketika Apa boleh buat ya, ketika Kepercayaan publik terhadap otoritas kepolisian kita Sedang sangat turun Jadi segala gerak-gerik Segala perbuatan, segala kerja Polisi dicurigai Diendus sebagai sesuatu yang amis Dikhawatirkan Ada patgulipat di dalamnya Termasuk, pada kasus ini Saya menangkap kesan kuat Bahwa masyarakat sepertinya mengendus Ada tanda-tanda code of silence Atau kode senyap Istilah ini untuk Menunjuk pada, ya apa boleh buat ya Subkultur menyimpang Yang ada di banyak sekali organisasi kepolisian Berupa kecenderungan Untuk menutup-nutupi Kesalahan yang dilakukan oleh sejawat Nah Penetapan tersangka Bagi almarhum hasya itu yang Barangkali juga ditangkap oleh publik Ditafsirkan oleh masyarakat Sebagai ini dia nih Tanda-tanda kode senyap Atau code of silence itu Terima kasih telah menonton!